Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwar mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Ibu-ibu, bapak-bapak, serta surah-surah sekalian Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi robbi Bahwa dengan perkenannya kita bisa berkumpul Untuk mengikuti kuliah doha ini dalam keadaan sehat walafiat Panitia sudah memberi tugas kepada saya Untuk menyampaikan materi tentang gaya hidup halal Gaya hidup halal Jadi halal lifestyle Apa itu gaya hidup? Jadi kalau di dalam pembahasan Kita harus menyampaikan dulu Apa yang masuk dengan gaya hidup ini Apa yang masuk dengan kata yang akan kita terangkan di dalam pertemuan ini Gaya hidup berbeda dengan hidup gaya Kalau hidup gaya, hidupnya ingin terlihat gaya terus Tapi gaya hidup Ya seperti di dalam keidah bahasa Indonesia Yang menganut diterangkan dan menerangkan Jadi gaya diterangkan Kemudian hidupnya itu diterangkan oleh gaya sebetulnya Rumah makan, rumah tempat makan seperti itu Ini gaya hidup, lifestyle Itu adalah pola atau tingkah laku Atau cara hidup seseorang Jadi ini tentu manusia yang dimaksud Yang ditunjukkan oleh aktivitas, minat dan pendapatnya, opininya Sehingga dengannya ia dapat dibedakan dari orang lain Jadi itu secara umum Gaya hidup ini didefinisikan oleh para ahli psikologi Sejak tahun 1926-an Jadi sudah lama sekali istilah ini berkembang Jadi disini ada kata kuncinya bahwa Pola, tingkah laku Atau cara hidup Cara hidup Kemudian secara kasat mata Yang kita bisa lihat itu apa Kegiatannya Aktifitasnya Kemudian juga minatnya Ketertarikannya ke bidang apa Kemudian juga pendapatnya Kalau ditanya selalu pendapatnya begini-begini Menurut dia itu begini Jadi ini yang menjadi frame of reference-nya yang bersangkutan Itu dari gaya hidupnya sendiri Kemudian oleh karena itu maka Gaya hidup ini bisa menjadi lambang sosial Untuk menetapkan status dan strata sosial yang bersangkutan di masyarakat Jadi dengan cara hidupnya Kemudian dengan gaya hidupnya Dia bisa dibedakan dengan yang lain Dan juga sekaligus Dia itu ada di mana sebenarnya Di masyarakat Kemudian yang kedua sebenarnya juga bisa Di persepsikan oleh orang lain Karena yang orang lain kan yang melihat gaya hidup dia itu Oh orang ini seperti ini Beberapa contoh gaya hidup Yang pertama Gaya hidup glamour Gaya hidup glamour itu gaya hidup mewah Jadi kalau pakai bajunya itu yang wah Lipsticknya sama make upnya selalu make up yang menor Jadi glamour jadi kelihatan kemewahannya itu Supaya dia dianggap sebagai orang glamour Orang kaya atau apa Ada di persepsikan seperti itu Itu gaya hidupnya Kemudian yang kedua Ini contohnya adalah Gaya hidup hedonis Hedon itu nikmat artinya Jadi gaya hidup yang hanya memikirkan Kemudian juga dia Kalau dia bekerja Melakukan aktivitasnya itu Tujuannya adalah hedon Tujuannya kenikmatan, kebahagiaan Ya itu hedonis Walaupun orang lain merana Pokoknya yang bersangkutan merasa bahagia Merasa nikmat, merasa enak dan sebagainya Enggak dia pikirkan seperti itu Itu hedonis Kemudian gaya hidup selebritis Selebritis itu artinya Kesohor Jadi pesohor-pesohor itu hidupnya Yang penting kesohor Semua orang tahu Ya itu gaya artis itu pada umumnya Kalau tidak glamour Selebritis Itu gaya hidupnya seperti itu Kita tidak tahu bajunya Yang satu hari bajunya satu Kemudian disimpan di lomari Besoknya sudah pakai baju yang lain yang baru Supaya Kesohor Bajunya banyak Sepatunya banyak Tasnya Bagus-bagus Merknya Brand name semua Seperti itu Itu selebritis dan glamour Seperti itu Kemudian ada gaya hidup egois Egois itu ego Diri sendiri Jadi Dia pokoknya yang penting dirinya sendiri Untuk dia Enggak mikirkan orang lain Jadi kepentingan diri sendiri Itu Ada lagi Yang gaya hidup religius Jadi dia Aktifitasnya Minatnya Kemudian persepsinya Dan pendapatnya itu Dilandasi dengan keagamaan Maka disebut gaya Hidup religius Pakaiannya juga akan kelihatan Kalau di kita namanya Hidup nyantri Nyantri Menauan Enggak pake kopea Padahal itu Nutupan uban Sebetulnya Saya walaupun Gatau kita Nah ini hanya joke-nya saja Ya Motifnya memang dia Seperti itu Ya Ada Agraris Gaya hidup agraris Karena Dipengaruhi Oleh lingkungannya Ya Kemudian juga Pekerjaannya Ya Sehari-harinya disitu Maka Gaya hidupnya itu Ya Sekitar Pertanian saja Jadi Agraris itu adalah Gaya hidup petani Ya Seperti itu Ya Jadi Ya karena Tiap hari Kesawah Kemudian hanya Paling jauh ke masjid Dan lain sebagainya Maka muncullah Gaya hidup agraris Gaya hidup modern Nah Ini pemikiran Hebat Gitu ya Dia lihat Yang kayak modern itu Apa Wah kalau modern itu Western Modern Modern itu Western Jadi barat Bajunya Pakai jazz Pakai dasi Ngomongnya Inggris-inggrisan Begitu ya Gaya hidup modern Gitu ya Kita lihat Nah Kemudian Masih banyak Gaya hidup-gaya hidup itu Kemudian muncullah Belakangan ini Gaya hidup halal Ya Di Indonesia ini Belum lama Ya bisa katakan Itu Sepuluh tahunan Habib itu ya Sepuluh tahunan Kemudian Setelah Diundangkannya Nomor Apa Undang-undang Nomor 33 2014 Baru muncul Gitu Tapi sudah ada Gaya hidup Halal ini Ya misalnya Ya ini lebih Spesifik dari Gaya hidup Religius Ya lebih Spesifik Ya Jadi gaya hidup Yang Secara Apa namanya Dinyatakannya itu Mungkin bisa dinyatakan Maaf Gaya hidup yang Dilandasi Atau didasari Dengan Aktivitas Pemikiran Dan minatnya itu Kepada hal-hal Yang halal Ya Kita tahu bahwa Halal itu Bukan hanya Benda saja Termasuk juga Kan perilaku Ya termasuk Muamalah Ya Pekerjaan Kemudian Perilaku Ya Dan juga Ibadat Dan lain sebagainya Itu ada Konsep itu Di situ Ya Nah ini Landasannya Jadi di dalam Kesehariannya itu Dia berpikir Itu halal sekali Ya Kemudian Saudara-saudara sekalian Faktor yang berpengaruh Pada gaya hidup Itu ada dua Yang pertama Tentu Faktor internal Ya Jadi Orang dalamnya Sendiri Itu Apa Yang menyebabkan Dia memilih Gaya hidup Seperti ini Ya Yang pertama Motif Apa sih motifnya Dia Memilih Gaya hidup Seperti ini Kan itu Tiap orang punya motif Punya alasan sendiri Punya Dasar Yang menurut Dirinya sendiri Yang paling cocok Untuk dirinya Maka Seperti inilah Saya Motifnya itu Dari situ Dari dalam motif itu Ya Termasuk Ya ingin Kapuji Begitu ya Pupujiun Itu kan artinya Yang mau Pengen dipuji Gayanya seperti itu Legek Gitu kan Motifnya Legek Supaya kelihatan Gaya Kan gitu Ya Supaya terlihat Seperti orang Kaya Itu motifnya Seperti itu Ya Kemudian Yang kedua Adalah Kepribadiannya Jadi Personality Itu memang Seperti itu Ya Dia memilih Gaya hidup Karena memang Personality Seperti itu Ya Kemudian Yang kedua Adalah Konsep diri Hampir sama Dengan Dengan Apa namanya Motif Ya Sehingga Konsep Dirinya itu Untuk Jadi apa sih Sebenarnya Kan gitu Itu konsep diri itu Ingin jadi apa Kemudian Ingin diapakan Nah itu konsepnya Ya Aktualisasinya Seperti apa Nah itu konsep diri Sehingga perilakunya Ya Cara hidupnya Tercermin Gitu Dari aktivitasnya Nah Kemudian Tentu pengalaman Yang dia alami Itu apa Dalam hidupnya Ya Dia melihat Seperti ini Seperti itu Dia alami Oleh yang bersangkutan Sehingga Masuk Kedalam Insight Kedalam dirinya Kemudian Dia muncul Motif Dan konsep dirinya Sehingga Akhirnya Dia menjadi Seseorang Seperti itu Gayanya Gaya hidupnya Nah itu Ya Kemudian Faktor eksternal Ada tradisi Kemudian Ada agama Ya Budaya Jadi Kita bisa lihat Gaya hidup Orang Sunda Gaya hidup Orang Batak Ya Gaya hidup Orang Jawa Kita bisa lihat Karena budaya Dan tradisinya Itu berbeda Dicerminkan oleh Gayanya Hidup Ini Kayak orang Sunda Kan paling banyak Apa namanya Cowokah Itu apa namanya Silain itu Hurei Gitu ya Hurei Bandung Jadi ketawa Ketiwi Gitu kan Gitu kan Susah juga Ketawa saja Kayak si Kabayan Kan gitu Ya jadi Dicerminkan Seperti itu Itu tradisi Dan budaya Kemudian Yang kuat lagi Ya faktor luar Yang bisa Ya mempengaruhi Gaya hidup itu Agama Ya Agama Jadi Makanya Muncul tadi Seperti yang Spesifik tadi Adalah Gaya hidup Religius Karena ada Faktor atau Pengaruh dari Agama itu Kepada dirinya Ya Kemudian Yang terakhir Adalah Eh bukan Masih Pendidikan Nah Dengan pendidikan itu Dia Ya Diajar Bagaimana Mengenal Seseorang Dan lain sebagainya Ilmu dan sebagainya Sehingga Menempatkan dirinya Seperti apa Ya Dari pendidikan Kemudian Yang terakhir Lingkungan Itu cukup kuat Itu lingkungan itu Lingkungan yang Memberikan tradisi Dan budaya Dan agama Segala macam Lingkungan itu Segala hal Kan kayak gitu Nah Jadi ini Ya Tergantung Mana Faktor eksternal Dan internal Yang Saling berpengaruh Di dalam dirinya Sehingga muncul Gaya hidupnya Itu seperti apa Men Paling kuat itu Adalah Faktor eksternal Paling kuat Ya Karena apa Karena Waktu Kita Waktu seseorang Itu lebih banyak Di luar Daripada di rumah Di rumah pun Paling banyak Tidur Sudah sisanya Anak-anak kita Masuk kelas Sudah gitu Main lagi Ya Ngaji Masuk tidur Gitu aja Kita juga sama Ya Jadi faktor lingkungan Pendidikan Tradisi itu Kuat sekali Mempengaruhi kita Sehingga kita Dukanin Ya Kadang-kadang Ibu-ibu dan Bapak-bapak Juga bisa Membedakan Gayanya Mahasiswa ITB Dengan Gayanya Mahasiswa UNPAD Gaya Mahasiswa Ya UPI UNISBA Itu kan bisa Dibedakan Ya Kelihatan saja Kalau misalnya Di mal Ataupun di Cafe Kita bisa Oh itu Gaya ITB Nah Pasti mahasiswa ITB Seperti itu kan Ya Seperti itu Ya Itu faktor Pendidikan Faktor lingkungan Ya Dimana dia bergaul Seperti itu Yang menggambarkan Atau yang mempengaruhi Gaya hidupnya Nah Sekarang kita lihat Gaya hidup muslimin Ya Jadi gaya hidup orang islam Gaya hidup islami Sebenarnya Sebelum ada gaya hidup halal itu Itu ada gaya hidup muslim Ya Dan gaya hidup muslim ini Ya Itu Sebenarnya Didasari Atau Berlandaskan Kepada Tauladan Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Gitu Ya Apa sih Yang menjadi patokannya Patokannya Ya Sebagai junjunan Sebagai Nabi Sebagai pemimpin Dan tauladan Kita semua Yang kita tahu sendiri Sifat-sifat Nabi Muhammad Yang Sifat penuh Dengan teladan Dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka patut kita contoh Sehingga Ya Di sini Yang pertama Dalam islam Gaya hidup Atau perilaku itu Kita sebut Ahlak Ya kan Gaya hidup itu sebenarnya Ahlak Ya Gaya hidup itu ada Ahlak Perilaku Ya Ahlak itu Perilaku yang etis Dan baik Yang sesuai Dengan syariah islam Itu adalah Ahlak Jadi ada Perilaku etis Tapi tidak berahlak Itu ada Gitu Ya Jadi Kalau berahlak itu Udah baik Benar etis Religius Berdasarkan syariah Itu bedanya Nah Kemudian Kita lihat Bahwa Nabi Muhammad sendiri Itu Menyatakan bahwa Di dalam hadis Yang terkenal Inama bu istu Li utamima Makarimal ahlak Gitu Ya Jadi Sesungguhnya Tidak semata-mata Aku diutus Ke dunia ini Selain menyempurnakan Ahlak Ya Karena Waktu Beliau Junjunan kita itu Diutus itu Ahlak Jahiliahnya Sudah merajalela Jadi harus Diperbaiki Nah Jadi Perbaikan ahlak Dan Alhamdulillah Ahlak Nabi itu Terus menyebar Dan Ditiru ini Sehingga Di dalam Al-Quran Jaminannya Bahwa Sungguh Muhammad itu Memiliki Budi pekerti Atau ahlak Yang Agung Yang paling baik Ya Itu Di surat Al-Qalam Ada disitu Jadi memang Sudah Se-yogianya Kita Sebagai umat Muslim Ya Umat Islam Itu Meniru Mentauladani Ya Mencontoh Kehidupan Nabi Itu Itu Gaya hidupnya Harus ditiru Sebenarnya Kan gitu Tapi Nah Ada tapinya Mungkinkah Kita Bisa Meniru Bisa Tapi Tidak Mungkin Meniru Seratus Persen Pernah Diceritakan Ada Seseorang Yang bertanya Kepada Saidina Ali Yang Minta Tolong Ceritakan Bagaimana Hidup Dan Kehidupan Nabi Muhammad Itu Saidina Ali Itu Menangis Karena Dia Tidak Bisa Menjelaskan Seratus Persen Apa Tidak Bisa Tidak Bisa Diceritakan Oleh Kata-kata Kan Artinya Saking Agung Saking Bagusnya Saking Hebatnya Saking Penuh Teladan Dan Bimbingan Dari Allah Jadi Tidak Mungkin Kalau Tidak Mungkin Seratus Persen Kita Mengambil Teladan Nabi Sedikit Sedikit Saja Jadi Kita Meneladani Apa Saja Nah Misalnya Beberapa Sifat Ahlak Nabi Yang Perlu Sebagai Landasan Gaya hidup Kita Yang pertama Adalah Rendah hati Rendah hari Tawadu Tawadu Jadi Tidak Sombong Jadi Kalau Bicara Itu Tidak Sombong Selalu Ya Tapi Tapi Beda Rendah hati Dengan Rendah diri Itu lain Dalam bahasa Indonesia Ini rendah hati Kemudian Ada Sederhana Sangat Diceritakan Bagaimana Beliau Itu hidup Sederhana Definisi Sederhananya Juga Kita Belum 100% Memahami Tentang Sederhana Nabi Tapi Kita Nawai Itu Hidup Sederhana Saja Alhamdulillah Kemudian Menghargai Orang Lain Menghargai Kemudian Menyimak Orang lain Ketika Berbicara Dan Berdialog Jadi Betul-betul Mempertimbangkan Dan Memperhatikan Apa yang Disampaikan Oleh teman Bicara Kemudian Mempunyai Kepedulian Yang tinggi Pada orang lain Tidak Egois Tapi Dia Menolong Dan segala macam Karena rasa Peduli Yang tinggi Mengasihi Orang lain Walaupun Orang lain Itu Menghina Ataupun Berbuat Tidak baik Pada Nabi Dibalas Dengan Kebaikan Cerita Tentang Seorang Buta Yang tiap Hari Diberi Makan Oleh Nabi Kemudian Pada Waktu Nabi Muhammad Meninggal Ada Pertanyaan Ada Pekerjaan Apa Yang Belum Kamu Sampaikan Ya Aisyah Aisyah Waktu Abu Bakar Itu Memberikan Makan Si Anu Berikanlah Makan Tau Kan Ceritanya Orang Kamu Itu Bukan Orang Yang Selalu Memberikan Pada Di Mulut Itu Cercaan Hinaan Segala Macem Itu Keluar Tapi Nabi Memberikan Tiap Hari Memberi Makan Seperti Itu Jadi Mengasihi Orang Lain Kemudian Jujur Dan Amanah Sudah Dari Namanya Saja Begelarnya Amin Jujur Sodik Disitu Kemudian Nah Ini Tutur Katanya Lemas Lemah Lembut Sopan Ramah Pada Semua Orang Seperti Itu Tidak Pernah Marah Diceritakan Bahwa Banyak Sahabat Yang Rasanya Saya Belum Pernah Dibentak Nabi Katanya Ini Gaya Hidup Harusnya Seperti Ini Gaya Hidup Kita Ini Banyak Termasuk Di Dalam Memilih Pakaian Kemudian Makanan Selalu Yang Halal Itu Termasuk Kemudian Kalau Gaya Meniru Orang Lain Ini Hati-hati Kalau Yang Ditirunya Adalah Nabi Muhammad Baik Tetapi Kalau Kita Meniru Gaya Hidup Orang Lain Hati-hati Hadis Mengatakan Bahwa Orang Yang Menyerupai Suatu Kaum Maka Ia Bagian Dari Kaum Tersebut Itu Ada Hadis Kalau Kita Meniru Orang Lain Maka Kita Bagian Dari Orang Lain Kita Meniru Ini Suatu Dalil Yang Digunakan Supaya Kita Tidak Meniru Orang Lain Sembarangan Kemudian Yang Berikutnya Ada Cukup Panjang Disini Kalau Kalau Tadi Adi Dari Abu Dawud Yang Mutafak Aleh Ini Sungguh Kalian Akan Mengikuti Jalannya Umat Umat Terdahulu Sejengkal Demi Sejengkal Sedepat Demi Sedepat Sehingga Seandainya Mereka Masuk Lubang Kadal Kadal Di Gurun Maka Kalian Akan Mengikutinya Lalu Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah Yang Kau Maksud Umat Terdahulu Itu Adalah Yahudi Dan Nasrani Maka Rasulullah Menjawab Siapa Lagi Kalau Bukan Mereka Jadi Tidak Boleh Kita Meniru Tapi Sudah Diramalkan Bahwa Ada Yang Akan Meniru Mereka Seperti Itu Sehingga Jadi Kita Harus Punya Ciri Kan Supaya Kita Bisa Berbeda Dengan Umat Yahudi Dengan Umat Nasrani Ciri-cirinya Sampai Begitu Seperti Itu Nah Jadi Hukum Meniru Kaum Yang Lain Tadi Sesuai Dengan Dua Hadis Itu Yang Digunakan Sebagai Dalil Ya Maka Dihukumi Mubah Asalnya Boleh Tadinya Ya Jadi Meniru Itu Boleh Asalnya Jadi Hukum Asalnya Meniru Orang Lain Itu Boleh Ya Tapi Kemudian Pada Waktu Mengkaji Hukum Fikihnya Dengan Asas Kaida Fikih Sada Zariah Yaitu Menutup Jalan Menuju Keburukan Ya Jadi Menutup Jalan Keburukan Menutup Cara-cara Yang buruk Supaya Tidak Terjadi Maka Meniru Suatu Kaum Itu Dihukumi Dilarang Atau Haram Jadi Dilarang Nama Lainnya Adalah Haram Jadi Kedua Hadis Tersebut Jadi Hadis Jika Engkau Meniru Kaum Sesuatu Kaum Maka Engkau Adalah Bagian Darinya Seperti Itu Itu Sebagai Dasar Melarang Tasabuh Bilkufar Atau Tasabuh Bikaumin Walaupun Tanpa Niat Sekalipun Artinya Saya Tidak Niat Saya Pakai Aja Kan Itu Tidak Boleh Juga Apalagi Niat Tanpa Niat Saja Sudah Dilarang Tetapi Meniru Bagaimana Mereka Menuntut Mencari Dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tetap Dihukumi Boleh Bahkan Ada yang Mengatakan Pardukifaya Harus Ada Orang Yang Meniru Menuntut Ilmu Seperti Mereka Begitu Mereka Itu Kan Yang Kita Boleh Iri Kita Boleh Iri Kita Boleh Iri Supaya Kita Bisa Meniru Mereka Pada Orang Orang Yang Menuntut Ilmu Kan Begitu Si Itu Iri Kan Ikuti Supaya Kita Sama Dengan Mereka Seperti Itu Contoh Nah Jadi Gaya Hidup Halal Itu Sebenarnya Saya Definisikan Seperti Ini Jadi Landasannya Adalah Syariat Islam Landasannya Syariat Islam Kemudian Bisa Dididik Dan Dialami Jadi Melalui Pendidikan Dan Pengalaman Maka Muncullah Gaya Hidup Halal Kemudian Ternyata Gaya Hidup Halal Ini Itu Mem Pengaruhi Bisnis Dan Ekonomi Itu Mengapa Sekarang Kita Diharapkan Bukan diharapkan Mungkin Dianjurkan Lebih tepatnya Supaya Kalau memilih Gaya hidup itu Gaya hidup yang Alah Bagian daripada Gaya hidup Islami Sebenarnya Kalau menurut saya Ya Nah Ternyata Berpengaruh Sini Nah Di Indonesia Itu ada Perkumpulan Indonesian Halal Lifestyle Itu Ketuanya Pak Siapa Nirwanda Ya Itu Ada Kemarin Beberapa Tahun Tahun 2017 Kalau misalnya Dia Mengeluarkan Buku Ya Itu Namanya Gaya hidup Halal Ya Tantangan Dan Ya ada Disini Syariat Islam Mempengaruhi Gaya hidup Halal Dan juga Pendidikan Dan pengalaman Seorang Mencari Menjadikan Gaya hidupnya Menjadi halal Dan gaya hidup Halal Ini Mempengaruhi Bisnis dan Ekonomi Nah Kalau bisnis Ekonomi Terpengaruh Maka Akibatnya Gaya hidup Halal Ini Sudah Mereka Sudah Diikuti Ya Salah Satunya Adalah Kaum hijabber Lah Gitu Ya Itu Gaya hidup Halal Memilih Memilih Yang Halal Saja Ya Juga Sudah Gaya hidup Halal Ya Nah Gaya hidup Halal Ini Meliputi Perlaku Terhadap Makanan Jadi Mereka Memilih Makanan Yang Halal Saja Memilih Membeli Makanan Yang Halal Ya Jadi Kemudian Pakaiannya Juga Fashionnya Juga Adalah Fashion Yang Halal Kemudian Finansialnya Juga Diperoleh Dari Bank Yang Halal Ya Yang Syariah Begitu Kemudian Hiburan Funnya Juga Wisatanya Wisata Halal Olahraganya Olahraga Yang Halal Kemudian Film Yang ditontonnya Juga Film Halal Musiknya Juga Musik Yang Halal Dan Semua Ya Untuk Hiburan Itu Dia Berlandaskan Ke Halal Semua Ya Kemudian Obat Farmasinya Rumah Sakitnya Juga Yang Halal Ya Kosmetika Halal Hospitality Juga Halal Ya Ini Menjadi Pilihan Ya Pilihan Ini Sudah Menjadi Bagian Daripada Gaya Hidup Seseorang Memilih Halal Nah Karena Ini Ya Karena Ini Yang Disasar Oleh Gaya Hidup Halal Ini Kosmetik Halal Makanan Halal Fashion Yang Halal Sehingga Akhirnya Bisa Mempengaruhi Bisnis Dan Ekonomi Ya Itu Ekonomi Dan Bisnisnya Finansialnya Juga Sekian Banyak Ya Nah Dan Ini Sudah Mujuk Ke Dunia Ya Bukan Hanya Di Indonesia Saja Dan Juga Bukan Diikuti Oleh Umat Islam Saja Sudah Mulai Diikuti Ya Oleh Yang Lain Thailand Yang Notabene Thailand Agamanya Semuanya Lebih Banyak Budanya Kan Ya Daripada Islamnya Ya Itu Singapura Beberapa Kita Lihat Di Sini Kita Itu Rupanya Umat Islam Ini Populasinya Makin Makin Hari Itu Dengan Kira-kira Antara 1,8 Sampai 2 Persen Tingkat Pertumbuhan Penduduknya Ini Maka Kita Bisa Hitung Bahwa Mulai 2018 Sampai 2050 Itu Akan Terjadi Kenaikan Yang Cukup Signifikan Nah Di Indonesia Saja Itu Udah 89 Hampir 90 Persen Populasinya Orang Islam Ya Kalau Semua Misalnya Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Hidup Budaya Halal Apa Yang Terjadi Pasti Bisnis Ekonomis Akan Naikkan Karena Itu Suatu Permintaan Karena Kesadaran Beragamanya Meningkat Ditambah Jumlahnya Banyak Karena Memang Jumlahnya Banyak Umat Islam Itu Di dunia Saja Di sini Yang Ini Tahun 2012 Dari Majlis Global Ini Naik 2,2 2050 Sudah Melahik 26 Sampai Akhirnya 30% Di dunia Ini Umat Islam Nah Sekarang Kalau Semua Menggunakan Yang Tadi Ekonomi Halal Kemudian Finansial Halal Itu Berapa Uang Yang Akan Beredar Yang Menggunakan Ini Dengan Bisnis Halalnya Itu Nah Kemudian Dimana Sebaran Penuduk Muslim Dunia Ini Ini Yang Paling Banyak Di Sini Paling Banyak Indonesia Malaysia Segala Macem Sini South Asia Dan Pasifik 62,1 Di Sahara Afrika 15 Kemudian Timur Tengah 19,9 Jadi Kira-kira Kalau Dijumlahkan Itu 80% Asia Tenggara Asia Di Sini Kemudian Timur Tengah Plus Sahara Kemudian Eropa 2,7 Amerika Utara 0,7 Amerika Selatannya Ini Maaf Amerika Selatan 0,1 Amerika Utara 0,2 Jadi Disini Terjadi Penduduk Umat Islam Yang cukup Banyak Disini 80% Dimana Pusatnya Ada disini Indonesia 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 Itu Hampir 10% Itu Kan Disini Ya Umat Islam Dunia Itu Ada Di Indonesia Makanya Jangan Heran Kalau Lagi Haji Itu Kan Paling Banyak Orang Indonesia Kan Itu Waktu Saya Naik Haji Itu Setiap Keluar Ketemu Sama Orang Indonesia Apalagi Dengan Seragam Yang Khas Ketawa Orang Indonesia Orang Indonesia Itu Kelihatan Di Mekah Waktu Haji Saking Banyak Nah Segmen Pasar Halal Karena Gaya Hidup Halal Ini Ternyata Makanan Yang Paling Banyak 60% Kemudian Obat Obat 25% Kosmetik Dan Sisanya 0,2% Itu Termasuk Disini Wisata Wisata Dan Juga Melebatkan Wisata Itu Melibatkan Makanan Hospitality Kosmetik Itu Kan Pasti Wisata Itu Begitu Nah Kemudian Kita Tahu Bahwa Yang Disebut Halal Ini Itu Bagian Daripada Hukum Lima Hukum Lima Al-Ahkamul Khomsha Itu Dari Mana Diturunkannya Syariat Islam Ini Sumber Utamanya Adalah Al-Quran Kemudian Sunnah Dan Hadis Dari Perkataan Kemudian Perbuatan Dan Takrir Dari Nabi Kemudian Ditulis Dalam Bentuk Dikoleksi Dalam Bentuk Hadis Kemudian Setelah Zaman Nabi Maka Ada Yang Namanya Istihad Untuk Itu Izma Dan Kiyas Menjadi Syariat Islam Kemudian Pikih Islam Disini Karena Sudah Mulai Pendapat Pendapat Para Ulama Ya Interpretasi Para Ulama Dan Dari Pikih Dengan Menggunakan Usul Pikih Maka Ngumpullah Hukum Islam Yang Sekarang Ini Sumbernya Memang Dari Syariat Islam Tapi Sudah Di Interpretasikan Diterjemahkan Ya Oleh Ulama Sehingga Yang Masuk Itu Hukum Islam Kemudian Ada Yang Kita Sebut Di Hukum Islam Ada Hukum Lima Al Ahkam Khumsah Apa Ini Perbedaannya Perbadaan Antara Syariah Dan Fikih Fikih Itu adalah Pemahaman Manusia Yang Memenuhi Syarat Tentang Syariat Dan Hasil Pemahaman Itu Ini Kalau Ini Wahyu Allah Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Ini Waktu Kuliah Sudah Saya Sampaikan Perbedaannya Syariah Terdapat Di Dalam Al-Quran Kalau Fikih Ada Di Dalam Kitab Fikih Bersifat Fundamental Mempunyai Ruang Lingkup Yang Lebih Luas Termasuk Akidah Mu'amalah Dan Akhlak Kalau Fikih Itu Mu'amalah Saja Syariah Adalah Ketetapan Allah Dan Ketetuan Rasulullah Kalau Ini Adalah Karya Manusia Yang Tidak Bersifat Abadi Dapat Berubah Dari Masa Ke Masa Dan Juga Tempat Makanya Ada Syariat Islam Kalau Ini Banyak Aliran Aliran Hukum Yang Disebut Dengan Madhab Ini Menunjukkan Kesatuan Dalam Islam Ini Keragaman Kenapa Karena Ada Hilafiyah Ada Ihtilaf Ini Ada Ihtilaf Ini Tetapi Tidak Pada Yang Kot I Tetapi Pada Yang Zaniah Yang Berbeda Itu Kenapa Terjadi Perbedaan Adalah Ada Perbedaan Bacaan Terhadap Satu Lafal Yang Mengibatkan Perbedaan Hukum Perbedaan Dalam Pemahaman Terhadap Nas Dan Penafsirannya Ada Lafal Yang Memang Bermakna Ganda Perlu Ada Penjelasan Kurang Dalam Penalahan Hadis Adanya Keraguan Dalam Suatu Hadis Pertentangan Dalam Kaidah Dan Dalil Fikih Yang Digunakan Dan Tidak Adanya Nas Yang Jelas Yang Terkait Suatu Permasalahan Jadi Harus Dicari Nah Oleh Karena itu Muncullah Madhab Madhab Tersebut Perbedaan Itu Adalah Rahmat Ada Madhab Jadi Yang Jadi Ada Madhab Bahanapi Maliki Shafi'i Dan Hambali Nah Kita Indonesia Mengikuti Madhab Shafi'i Nanti Nah Hukum Yang Lima Ini Saudara Saudara Ya Di Dalam Fikih Itu Adanya Ini Yang Lima Ini Wajib Ya Wajib Itu Yang Harus Diikutkan Yang Harus Dikerjakan Itu Harus Pardu Wajib Pardu Sama Ya Tetapi Beda Madhab Lain Wajib Dengan Pardu Itu Ya Kalau Disafi'i Sama Tapi Kalau Tidak Salah Ada Madhab Yang Membedakan Antara Wajib Dan Pardu Ya Itu Kemudian Sunnah Atau Mustahab Mubah Makruh Kalau Sunnah Itu Dianjurkan Tapi Tidak Diwajibkan Ya Pilih Mubah Itu Boleh Ya Boleh Saja Ya Tidak Makruh Sebaiknya Ditinggalkan Sebaiknya Ditinggalkan Tapi Boleh Dikerjakan Ya Makruh Kalau haram Sama Sekali Dilarang Nah Jadi Halal Ini Itu Mencangkup Dengan Derajatnya Itu Itu Mulai Dari Wajib Sampai Dengan Makruh Sebenarnya Ya Halal Itu Dan Dibolehkan Ada halal Boleh Tetapi Kan Gitu Ya Kalau Makruh Kan Boleh Tetapi Lebih Baik Tidak Kan Gitu Ya Kalau Yang Wajib Ini Boleh Nah Nanti Kita Lihat Halal Sendiri Kan Dibolehkan Kan Gitu Ya Dengan Derajat Nah Jadi Kalau Kita Cari Di Fikih Halal Itu Agak Susah Yang Ada Itu Mirip Dengan Mubah Kan Disini Beberapa Nanti Dari Ahli Fikih Mungkin Bisa Menjelaskannya Nah Ini Konsep Halal Dari Halalan Yang Artinya Lepas Dan Tidak Terikat Halal Berarti Hal Yang Dibolehkan Dan Dapat Dilakukan Karena Telah Bebas Tidak Terikat Dengan Ketetuan Yang Melarangnya Jadi Dibolehkan Diharuskan Dijinkan Dibenarkan Makanya Tadi Anunya Agap Sedangkan Haram Adalah Kebalikan Dari Halal Yaitu Dilarang Tidak Diperbolehkan Oleh Syariat Islam Dan Konsep Halal Halam Ini Dalam Syariat Menyakup Ibadah Akidah Muamalah Alak Dan Juga Barang Jadi Cukup An Nah Kaidah Dasar Halal Adalah Segala Sesuatu Adalah Halal Sampai Ada Dalil Yang Melarangnya Ini Kaidah Untuk Itu Berbeda Dengan Akidah Kalau Muamalah Seperti Itu Kalau Akidah Itu Segala Sesuatu Adalah Haram Ibadah Itu Haram Sampai Ada Yang Menginstrusikan Memerintahkan Jadi Tidak Boleh Sembarangan Kita Melakukan Ibadah Kalau Tidak Diperintahkan Seperti Itu Ini Ada Beda Nah Ini Sebetulnya Tapi Koncat Kesini Pasar Pangan Halal Dunia Pasar Halal Dunia Ini Kita Lihat Kalau Lihat Populasi Yang Paling Besar Itu Adalah Indonesia Nomor Satu Padua Pakistan India Bangladesh Turki Kemudian Mesir Iran Dan Nigeria Cina Dan Seterusnya Ini Adalah Negara Dimana Jumlah Muslimnya Banyak Bukan Negara Islam Negara Islam Kalau Disetit Atau Dinyatakan Bahwa Agama Islam Sebagai Dasarnya Itu Agama Islam Kalau Penduduk Islam Ini Banyak Di India Kita Tahu Itu Tapi Jumlahnya Banyak Banyak Tapi Yang Belanja Dan Indonesia Tidak Ada Disini Padahal Jumlahnya Banyakan Negara Yang Membelanjakan Yang Memproduksi Yang Haram Itu Yang pertama Orang Orang Malaysia Sekarang malah Malaysia Yang Lebih Tinggi Indonesia Tidak Ada Dan Indonesia Ini Menjadi Akhirnya Kalau Terlena Kalau Kita Ikut Gaya Hidup Halal Ini Menggunakan Saja Makanya Kita Keprak Kita Minta Supaya Para Pelaku Usaha Itu Menjadi Produsen Barang-barang Yang Halal Makanan Pasien Kemudian Kosmetiknya Itu Harus Halal Supaya Tau Bahwa Di Indonesia Jumlahnya Banyak Maka Yang Untung Kan Negara Lain Produsen Lain Bukan Produsen Di Indonesia Seperti Itu Nah Ini Makanan Halal Dalam Al-Quran Kita Masuk Ke Makanan Yang Halal Jadi Ini Makan Daknya Manusia Itu Memperhatikan Makan Nya Ini Banyak Sekali Al-Baqarah 168 Itu Makanlah Halal Lagi Baik Jadi Halalan Toyiban Ini Kemudian Makanlah Dari Rezeki Yang Baik Yang Kami Berikan Kepada Kamu Dan Bersyukurlah Kepada Allah Jika Kamu Hanya Beribadah Kepadanya Jadi Ini Ada Masih Banyak Yang Tentang Makanan Dalam Ini Kemudian Yang Haram Sudah Jelas Bangkei Darah Daging Babi Dan Daging Hewan Yang disembeli Atas nama Selain Allah Yang Tercikik Yang dipukul Yang jatuh Ditanduk Yang Diterkam Binatang Buas Kecuali Yang Sempat Menjembelinya Jadi Kalau Yang Yang Belum Sempat Disembeli Masuk Ke Bangke Jadinya Kan Lanjutan Banyak Hampir Sama Kemudian Dalam Hadis Yang Penting Disini Sesungguhnya Suatu Yang Halal Itu Jelas Dan Yang Haram Itu Jelas Dan Di Antara Keduanya Ada Persoalan Yang Samar Samar Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahuinya Maka Barang Siapa Menjaga Dirinya Dari Persoalan Yang Samar Samar Itu Ia Telah Membersihkan Agama Dan Kehormatannya Ini Masih Panjang Ini Konsep Halalan Toyiban Jadi Halal Itu Dibolehkan Menurut Syariat Islam Tidak Terbuat Dari Bahan Haram Atau Najis Tidak Terkontaminasi Bahan Haram Dan Najis Tidak Memabukan Dan Membahyakan Tidak Menjijikan Dan Tidak Toyib Itu Baik Bersih Dan Sehat Aman Jadi Bermanfaat Murni Tidak Ada Pengaruh Atau Kontaminan Berkualitas Sesuai Persarapan Dan Ada Beberapa Harus Terdaftar Di Regulator Kalau Obat Terdaftar Di Badan POM Makanan Olahan MD Di Badan POM Jadi Harus Terdaftar Nah Ini Pengaruh Langsung Pertama Tidak Tidak Diterima Amalannya Ini Ada Hadisnya Ketau Bahwa Suapan Haram Jika Masuk Kedalam Perut Salah Satu Kalian Maka Amalannya Tidak Diterima Selama 40 Hari Wahai Wahai Saat Perbaikilah Makananmu Maka Doamu Akan Terkabulkan Jadi Harus Yang halal Terpelihara Ya Artinya Kalau haram Tidak Diterima Tidaklah Peminum Kamar Ketika Yang Menem Minum Termasuk Seorang Mumin Jadi Pada Waktu Minum Saja Sudah Tidak Dianggap Seorang Mumin Kemudian Kalau Terus Dia Minum 40 Hari Tidak Diterima Kemudian Yang Ini Tidaklah Daging Yang Tumbuh Dari Makanan Haram Kecuali Neraka Lebih Utama Untuk Jadi Masukkan Neraka Ini Yang Yang Tidak Langsung Salat Tidak Diterima Sodak Sia Sia Haji Nya Juga Ditolak Kemudian Sedekah Haram Itu Juga Ditolak Jadi Naik Haji Sini Tidaklah Baik Dan Kau Tidak Memperoleh Kebahagiaan Bekal Muharam Kendaram Muharam Hajimu Mendatangkan Dosa Dan Tidak Diterima Bekal Itu Termasuk Uangnya Nah Ini Kealalan Baso Supaya Hidup Halal Kita Paling Banyak Daging Sapi Ini Harus Betul Betul Diperiksa Bener Enggak Daging Sapi Tidak Tercampur Makanya Belinya Di tempat Yang Sah Yang ada Halalnya RPH Kemudian Tepung Tarigu Dibuat Baso Kalau Daging Sapinya Halal Maka Daging Basonya Halal Tapi Kebalikannya Kalau Tercampur Menjadi Haram Bumbu Hati-hati Ada MSG Segala Macam Ini Jadi Keharamannya Atau Kehalalannya Dipertanyakan Kalau bawang Daun Seleri Aman Karena Dalilnya Boleh Dalilnya Boleh Kecuali Di dalam Prosesnya Kalau ini Segar Semua Boleh Tulang Kaldu Hati-hati Tulangnya Tulang Siapa Tulang Apa Ya Gitu Ya Jadi Ini Jadi Kuahnya Bisa Menjadi Haram Kalau Tulangnya Bukan Tulang Gitu Ya Jadi Tulang B2 Misalnya Gak Boleh Kemudian Sapinya Juga Harus Tersemblih Dengan Cara Islami Nah Ini Mie Basah Dari Topioka Harusnya Halal Tapi Suka Dicampur Dengan Permalin Kan Tidak Boleh Membahayakan Tadi Jadi Mie Basah Ini Hati-hati Ini Pusat Sumber Keharamannya Ini Dari Tiga-tiganya Basah Bisa Mie Basah Kuahnya Juga Bisa Jadi Ini Harus Hati-hati Jadi Harus Diteliti Nah Sekarang Kita Tidak Tahun 2013 Ya Pertama Islam Menyariatkan Pengobatan Karena Bagian Dari Perlindungan Dan Perawatan Kesehatan Yang Merupakan Bagian Dari Menjaga Daruryatul Akhamsah Jadi Ada Lima Tujuan Syariat Itu Kan Yang Pertama Menjaga Agama Yang Kedua Menjaga Jiwa Nah Ini Yang Kedua Ini Menjaga Jiwa Ya Ya Jadi Kalau Sakit Kita Berobat Karena Bagian Ya Dari Syariah Untuk Menjaga Jiwa Kita Tetapi Di Dalam Ikhtiar Mencari Kesembuhan Wajib Menggunakan Metode Yang Tidak Melanggar Syariah Metodanya Ya Jadi Jangan Kedukun Maksudnya Disitu Ya Yang Tidak Jelas Kemudian Obat Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pengobatan Wajib Menggunakan Bahan Yang Suci Dan Halal Jadi Tidak Boleh Mengandung Najis Dan Tidak Juga Mengandung Yang Haram Artinya Kan Gitu Penggunaan Bahan Najis Dan Haram Dalam Obat Obatan Hukum Haram Ya Jadi Sudah Jelas Nah Sekarang Dibolehkan Ada Pengecualian Kalau Darurat Kalau Terpaksa Yaitu Kondisi Yang Apabila Tidak Dilakukan Dapat Mengancam Jiwa Manusia Ya Itu Jadi Jiwa Manusianya Terancam Baru Tapi Ada Juga Belum Ditemukan Bahan Yang Halal Dan Suci Ya Belum Ada Begantinya Yang Halal Dan Suci Seperti Itu Kemudian Ada Rekomendasi Dari Tenaga Medis Yang Kompeten Terpercaya Bahwa Tidak Ada Obat Yang Halal Ya Itu Boleh Dan Ini Sudah Dipraktikan Untuk Beberapa Vaksin Nah Ini Pengobatan Jadi Pilihan Yang kedua Gaya Hidup Halal Adalah Memilih Obat Yang Halal Itu Bagian Dari Gaya Hidup Halal Ini Obat Obat Dalam Hadis Ya Jadi Di Disini Setiap Penyakit Ada Obat Maka Apabila Obat Sesuai Untuk Suatu Penyakit Akan Sembuh Dengan Izin Allah Aja Wajalah Ya Ada Yang Ini Kesembuhan Terjadi Bila Ada Kesesuaian Antara Obat Dengan Penyakit Sesungguhnya Allah Tidak Menjadikan Kesembuhan Dari Apa-apa Yang Diharamkan Untukmu Jadi Ada Ini Hadis Sudah Menerangkan Seperti Sekarang Kita Milih Kosmetik Kosmetik Yang Halal Kosmetik Itu Apa Sih Kosmetik Itu Adalah Bahan Atau Sediaan Yang Dioleskan Kedua Ditempelkan Tempel Saja Rata Tidak Rata Yang Penting Tempel Kemudian Ditaburkan Ada Yang Dipercik Dipercik Kemudian Disemprot Deodoran Ada yang Disemprot Atau Dimasukkan Kedalam Kedalam Mulut Atau Kedalam Bagian Genitalia Tapi Hanya Di luar Saja Ini Tujuannya Apa Membersihkan Itu Membersihkan Mewangikan Memelihara Supaya Sehat Meningkatkan Penampilan Jadi Gulis Jadi Kasep Mengubah Tampilan Jadi Dikoreksi Supaya Kelihatan Bibirnya Tidak Tebal Jadi Kelihatan Tipis Kan Bisa Kemudian Tidak Termasuk Kedalam Golongan Obat Jadi Bukan Ini Jadi Kalau Apa Maksudnya Yang Memberikan Khasiat Itu Bukan Kosmetik Dan Digunakan Pada Bagian Luar Tubuh Manusia Epidermis Rambut Kuku Bibir Organ Genital Bagian Luar Atau Gigi Dan Membran Mukosa Mulut Jadi Tidak Boleh Ada Kosmetik Yang Dimakan Itu Salah Itu Obat Yang Ada Itu Semua Di Luar Ini Kosmetik Fatwanya Tentang Kosmetik 2013 Nomor 26 Penggunaan Kosmetik Untuk Kepentingan Berhias Hukumnya Boleh Dengan Syarat Boleh Itu Halal Dan Suci Sama Dengan Obat Untuk Kepentingan Yang Dibolehkan Secara Syari Jadi Bukan Untuk Gaya Gaya Jadi Untuk Tadi Tidak Membahyakan Jadi Kalau Yang Menyebabkan Jadi Korodok Jadi Ini Membahyakan Itu Haram Kemudian Penggunaan Kosmetik Luar Yang Menggunakan Bahan Haram Selain Babi Ingat Selain Babi Jadi Kalau Babi Tidak Boleh Dibolehkan Dengan Syarat Dilakukan Penyucian Setelah Pemakaian Jadi Kalau Bukan Babi Boleh Dicuci Karena Kalau Enggak Najis Kan Maka Solatnya Tidak Diterima Jadi Jadi Tapi Tapi Kalau Babi Mutlak Tidak Boleh Kemudian Kosmetik Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik Yang Melibatkan Gen Babi Dan Gen Manusia Hukumnya Haram Jadi Disini Kita Tahu Bahan Kosmetik Itu Bisa Dari Tumbuhan Herbal Kosmetik Banyak Dari Hewan Banyak Produk Kimia Senyawa Kim Banyak Kemudian Produk Biologi Mikroba Banyak Dan Juga Kadang-kadang Ada Bagian Tubuh Manusia Ya Kan Ada Pernah Terjadilah Dulu Nah Bagaimana Hukumnya Kalau Manusia Tidak Boleh Ya Bagian Tubuh Manusia Itu Tidak Boleh Ya Keratin Albumin Placenta Ini kan Placenta Pernah Terjadi Amino Hiron Cairan Ini Tidak Boleh Merah Mikroba Hewan Kimia Itu Kuning Kuning Itu Subhat Jadi Harus Diteliti Dulu Bener Tidaknya Ya Mikroba Itu Mikroba Itu Hukumnya Itu Suci Dan Halal Tapi Bisa Jadi Haram Kalau Media Pertumbuhannya Itu Mengandung Bahan Haram Atau Najis Gitu Ya Jadi Harus Ada Kemudian Hewan Kuni Ini Karena Ada Hewan Yang Haram Ada Hewan Yang Halal Jadi Yang Halal Pun Harus Disembeli Lagi Jadi Ada Kemudian Kimia Sintetik Itu Terutama Organik Kimia Organik Itu Terutama Disini Asam Lemak Dan Turunannya Ini Hati-hati Ya Harus Dipertegas Dari Mana Sumber Awalnya Tumbuhan Ya Tumbuhan Ini Ya Pada Tumbuhan Tadi Boleh Ya Boleh Tapi Tidak Boleh Memabukan Dan Membahayakan Nah Sekarang Kemudian Di prosesnya Dengan Yang Menggunakan Yang Halal Kalau Yang Haram Itu Bisa Menjadi Lain Ya Nah Kenapa Saya Kasih Tumbuhan Boleh Disini Ya Yang Aman Itu Tumbuhan Kalau Kita Lihat Disini Yang Merah Ini Ya Tumbuhan Itu Ada Asam Lemak Dan Turunan Disini Juga Bisa Asam Lemak Dan Turunan Garam Hewan Juga Ada Asam Lemak Dan Turunan Garam Dan Ester Jadi Kita Kalau Ada Asam Lemak Dan Turunan Garam Ester Itu Hati-hati Ini Merah Bisa Dari Hewan Ya Kan Hewannya Bisa Dari Babi Bisa Dari Non Babi Kan Gitu Jadi Harus Dipertegas Ya Sehingga Kalau Ini Ini Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Ya Jadi Ini Di Dalam Kosmetik Banyak Turunan Untuk Pembersih Emulsifier Ya Diterjen Pun Juga Sering Menggunakan Ya Emulsifier Dan Ya Pencucinya Yang bersih Ini Mengandung Ini Dari Lemaknya Lemak Babi Ditambah Enak Sabun Namanya Tapi Tidak Boleh Itu Karena Lemak Babi Ya Jadi Ini Saya Hanya Menerangkan Tiga Saja Jadi Kehidup Apa Gaya Hidup Halal Itu Tadi ada Tujuh Tetapi Saya terangkar Karena Waktunya Terbatas Sehingga Untuk Wisata Halal Ya Itu Akan Diberikan Pada Waktu Yang Akan Datang Wisata Halal Itu Gaya Hidup Ya Gaya Hidup Yang Gaya Hidup Halal Juga Tetapi Bagiannya Adalah Wisata Halal Kemudian Rumah Sakit Hospitality Juga Itu Adalah Gaya Hidup Halal Juga Demikian Ibu Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Bapak Bapak Yang Bisa Saya Sampaikan Di Irian Ada Aura Kasih Sekian Dan Terima Kasih Bapak Wabilah Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak 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 Ibu Percerahkan Hari ini Tentang Gaya Hidup Gaya Hidup Jadi Perserahkan Kepada Bapak Ibu Untuk Berikan Pertanyaan Dua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Saya Nenda Nuriyah Mau Bertanya Ustaz Begini Pertama Tadi Ustaz Mengadapankan Tentang Madhab Ada Empat Kemudian Yang saya Tanyakan Kalau Salafi Itu Kemana Masuknya Sekarang Ada istilah Salafi Kemudian Yang kedua Mengenai Food Food Makanan Itu Kan Seperti Ini Kecuali Berarti Untuk Kosmetik Mensosialisasi Kepada Orang Orang Terdekat Saya Atau Ketukang Barung Mereka itu Menolak Katanya Itu Hoks Katanya Jadi Apa Apa yang Harus Kami Lakukan Untuk Semua Itu Ustaz Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Yang pertama Mengenai Madhab Ya ini Ini ya Mungkin Begini Nanti Yang bisa Menerangkan Ahli Fikih Nanti Bisa Diundang Lebih Jelas Lagi Saya Mengambil Ini Begini Maksud Saya Bahwa Di dalam Pandangan Itu Nanti Di dalam Pengambilan Keputusan Itu Kalau Sumbernya Sama Kan Quran Dan Sunnah Kemudian Karena Ada Perbedaan Tempat Waktu Masa Dan Sebagainya Ya Kalau Pada Jaman Nabi Itu Kan Enak Kalau Ada Masalah Kan Tinggal Nanya Beliau Kan Pasti Dijawab Kemudian Jaman Jamannya Sahabat Karena Mereka Beliau Itu Langsung Dibimbing Oleh Nabi Kan Juga Enak Kan Bisa Tetapi Kalau Yang Sudah Sampai Kebelakang Ini Kan Dari Mana Kan Gitu Ada Dari Si A Si B Si C Yang Cara Pandangnya Itu Berbeda Terhadap Sesuatu Itu Itu Yang Menyebabkan Hilafiyah Tapi Perbedaan Itu Bukan Untuk Dipertentangkan Tapi Diambil Yang Mana Yang Menyatunya Itu Ya Yang Menyuk Nabi Sendiri Kan Mengatakan Bahwa Keragaman Atau Perbedaan Itu Adalah Rahmat Kan Begitu Ya Jadi Ada Disitu Nah Jadi Ada Si Anu Si Anu Si Anu Kan Itu Nah Indonesia Umumnya Para Ulamanya Itu Menganut Yang Namanya Madhab Shafi'iyah Kan Itu Dan Itu Sudah Tahu Semua Bahwa Sekarang Ada Yang Madhab Ini Madhab Itu Saya Hanya Mengatakan Nanti Begini Jadi Pada Waktu Kan Yang Menetapkan Status Kehalalan Itu Bukan Bukan Saya Bukan BPJPH Bukan Ini Tetapi Ulama Dalam Bentuk Istimbad Jadi Ada Rapat Ada Musyawarah Menetapkan Status Kehalalan Istimbad Itu Siapa Komisi Fatwa Ya Itu Dari Berbagai Pandangan Ya Dari Berbagai Pandangan Mungkin Di Sapi Tidak Ada Bisa Menggunakan Yang Lain Kan Bitu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ya Termasuk Yang Tadi Di Ibu Itu Salapi Bagaimana Itu Nanti Ulama Yang Mengodoh Bukan Saya Saya Hanya Menampilkan Bahwa Ada Perbedaan Nanti Di Dalam Piki Tadi Ada Macam Mengapa Terjadi Atau Penyebab Dari Perbedaan Itu Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Mengenai Apa Namanya Makanan Makanan Bagaimana Kok Bisa Bahwa Ini Halal Ini Haram Ya Kalau Langsung Tanya Bahwa Saya Haji Istri Saya Haji Pasti Halal Memang Kalau Proklamasi Gampang Ini Pasti Halal Tapi Kan Harus Ada Ciri Harus Ada Tanda Tandanya Itu Makanya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Bahwa Produk Itu Harus Bersertifikat Halal Pasal Empat Itu Bersertifikat Halal Itu Tanda Tanda Sudah Di Kalau Kata-kata Dipuntun Diperiksa Tentang Status Kehalalannya Kemudian Nanti Statusnya Ditetapkan Oleh Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia Kemudian Barulah Keluar Sertifikat Halal Yang Sekarang Sesuai Dengan Pasal 60 Yang Melaksanakan Sertifikasi Halal Adalah Majlis Ulama Indonesia Jadi Kodenya Logonya Lihat Jadi Kalau Sekarang Belum Logo Itu Bukan Berarti Haram Bukan Hanya Belum Bersertifikat Sekarang Sekiranya Sekiranya Ibu Dan Bapak Bapak Merasa Ragu Terhadap Itu Maka Ditinggalkan Saja Sesuai Dengan Hadis Tapi Kalau Tanya Yakin Bapak Ini Demi Allah Sumpahnya Sampai Pengen Yakin Yakin Sudah Terserah Itu Bagaimana Meyakinkan Diri Sendiri Tapi Kalau Sendiri Tidak Yakin Kemudian Untuk Kosmetik Yang Tadi Selain Babi Kenapa Selain Babi Karena Babi Itu Jelas Kan Di Dalam Ayatnya Jelas Kan Maitah Hincir Itu Jadi Jelas Sekali Karena Jelas Berarti Kot I Sementara Anjing Itu Termasuk Di Dalam Binatang Buas Hadis Nabi Jadi Majis Ulama Indonesia Itu Sangat Hati-hati Terhadap Babi Itu Hati-hati Jadi Makanya Selain Babi Boleh Dicuci Boleh Dibersihkan Kalau Moncong Anjing Kan Dicucinya Tujuh Kali Dengan Satu Kali Dengan Tanah Udah Cukup Kan Gitu Kalau Babi Gak Bisa Kan Gitu Dengan Disertu Seperti Itu Gak Bisa Gitu Nah Ini Yang Menjadi Oleh Karena Itu Maka Untuk Menutup Tadi Menutup Supaya Tidak Menuju Kepada Keburukan Kemudaratan Maka Hati-hati Udahlah Untuk Yang Ada Babi Gak Boleh Gitu Jadi Selain Babi Itu Untuk Meyakinkan Dan Ya Begitu Ya Ada Satu Lagi Ya Terakhir Tentang Bumbu Masakan MSG Bumbu Masak Seperti Gini Memang Pernah Terjadi List Dari Ini Kemudian Sudah Ada Dijawaban Dari Badan POM Ada Jawabannya Makanya Sebut Hock Ada Jawaban Dari Yang Berwenang Itu Siapa Badan POM Terima Karena Mereka Kodenya Kan MD Itu Daftar Nah Waktu Daftar Itu Juga Harus Ada Logonya Karena Dia Sudah Tersertifikasi Gitu Ya Kalau Yang Namanya Saringan Dagang Kan Pasti Selalu Begitu Ya Jadi Nanti Tunggu Dari Siapa Yang Berenang Untuk Menjawabnya Dan Itu Sudah Dijawab Dulu Kenapa MSG Rame Itu Tahun 2001 Tahun 2001 Itu Kejadiannya Karena Pada Tahun 98 Itu MSG Itu Senyawa Kimia Monosodium Glutamat Yang Senyawa Yang Menjadi Pokoknya Karena Kering Ditambah Yang Lain Yang Pokoknya MSG Itu Untuk Diresertifikasi Kan Harus Melampirkan Bahan-bahannya Ternyata Dari Bahan Itu Dia Mengganti Bahan Yang Ternyata Mengandung Enzim Porsin Dari Pankreas Babi Itu Tidak Boleh Perusahaan Itu Ke Haja Tidak Mau Akhirnya Majlis Ulama Membuat Pengumuman Bahwa Produk Ini Mengandung Unsur Babi Ada Enzim Tadi Pembuatannya Itu Zaman Gusdur Waktu itu Akhirnya Apa Diminta Untuk Ditarik Dia Membuktikan Bahwa Ternyata Tidak ada Di dalam Tapi Tetap Karena Itu Istifa Istifa Itu Menggunakan Enzim Walaupun Enzimnya Sudah Dikeluarkan Tapi Dia Menggunakan Enzimnya Nah Itu Enzimnya Dari Babi Makan Tidak Boleh Gitu Begini Ilustrasinya Saya Sampaikan Jadi Saya Ambil Dari Seorang Guru Besar Dari IPB Yang Bercerita Begini Waktu Dia Menerangkan Istifa Tadi Itu Penggunaan Enzim Kalau Kita Bikin Nasi Goreng Apa Si Bumbunya Selain Nasi Ada Minyak Kemudian Ada Bawang Bawang Putih Kadang Bawang Merah Kemudian Ada Sayur Dan Lain Sebagainya Kadang Ada Bumbu Ada Bawang Daun Juga Ada Terasi Ada Tergantung Aja Maunya Apa Nasi Goreng Rame Rame Gitu Ya Tapi Kan Si Bawang Itu Kan Tidak Mungkin Bles Masukin Untuk Digoreng Tapi Diiris Dulu Bawang Bawang Merah Diiris Pasti Ya Goreng Kalau Yang Lain Bisa Diulek Bawang Merah Biasanya Diiris Pake Apa Iris Pisau Ya Kemudian Di Nasi Goreng Itu Nanti Yang Dimakan Ada Pisau Enggak Enggak Ada Tapi Kan Pake Pisau Kan Iya Nah Jadi Di dalam Obat Itu Di dalam Bahan Itu Memang Tidak Ketemu Enzim Karena Sudah Dibersihkan Tapi Di dalam Proses Menggunakannya Kan Dulu Itu Ya Jadi Oleh Oleh Karena Itu Jangan Pake Yang Itu Supaya Ya Supaya Itu Penyelamatannya Apa Namanya Kehati-hatiannya Seperti itu Jadi Istifa itu Walaupun Di Produk Akhir Itu Tidak Terdapat Tetapi Karena Menggunakan Pada Prosesnya Menggunakan Senyawa Atau Barang Itu Maka Dihukumi Sebagai Yang Haram Gitu Ya Itu Pendapatnya Seperti Itu Ada Satu Lagi Ya Mungkin Ada Satu Pertanyaan Ada Tadi Ibu Di Depan Tadi Ini Ya Bangga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima Yang Ingin Saya Tanyakan Berkaitan Dengan Vaksinasi Vaksinasi Kebetulan Saya Bertugas Untuk Vaksin Haji Nah Itu Benar-benar Menjadi Dilema Buat Kami Karena Vaksin Meningitis Itu Wajib Dan Yang Mewajibkan Adalah Negara Dari Timur Tengah Sendiri Karena Memang Kejadian Angka Kematian Dan Gara-gara Penyakit Itu Cukup Tinggi Namun Ada Beberapa Jamaah Yang Pada Saat Disuntik Mungkin Karena Berkaitan Dengan Fikih Jadi Masing-masing Mereka Ada Yang Menyatakan Ini Haram Ini Halal Sementara Kita Sendiri Mewajibkan Itu Ketimbangnya Tidaknya Walaupun Kami Mengatakan Kalau Ini Sudah Halal Sertifikatnya Memang Sudah Ada Dan Pilihannya Memang Ini Namun Beberapa Jamaah Benar-benar Menolak Dan Akhirnya Ilegal Itu Sebenarnya Kami Sudah Jatuhnya Ilegal Itu Dan Benar-benar Satu Bulan Terakhir Ini Kejadian Positif Itu Sudah Dapat Di Indonesia Yang Kita Tidak Tahu Mereka Ilegal Atau Tidak Divaksin Atau Tidak Kita Tidak Tahu Penyebabnya Namun Kejadian Positif Sudah Ada Kadang-kadang Dilema Dari Kita Gimana Cara Kita Menyampaikan Ini Itu Wajib Benar-benar Menjadi Sesuatu Yang Harus Sebelum Mereka Berangkat Kadang-kadang Itu Menjadi Kira-kira Gimana Cara Menyampaikannya Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Jadi Arab Saudi Itu Mewajibkan Jemaahnya Umroh Maupun Haji Itu Di Imunisasi Dengan Vaksin Meningitis Ya Kenapa Karena Memang Di daerah Itu Terjadi Sering Terjadi Perpindahan Antara Orang Dengan Orang Meningit Ya Meningkokus Itu Dan Sampai Perkembangan Ilmu Kedokteran Itu Mengatakan Bahwa Pengobatan Meningitis Itu Satu-satunya Adalah Dengan Imunisasi Imunisasi Itu Meningkatkan Kekebalan Ya Kekebalan Tubuh Kita Karena Terbentuknya Antigen Antibody Reaksinya Nanti Sehingga Penyakit Yang masuk Itu Bisa Segera Dilumpuhkan Dengan Daya Tahan Tubuh Kita Jadi Karena Kekhawatiran Itu Maka Negara Tersebut Dari Manapun Jemaah Datang Negara Tersebut Mewajibkan Jadi Bukan Jemaah Kita Saja Seluruh Jemaah Yang Akan Umroh Dan Haji Dari Manapun Datangnya Wajib Sampai Sampai Kalau Tidak Ada Keterangan Imunisasi Meningitis Itu Itu Tidak Akan Keluarkan Apanya Visanya Makanya Kan Dilampirkan Jadi Visanya Nggak Kan Keluar Takut Kan Dia Harus Melindungi Rakyatnya Juga Kalau Yang Terjadinya Para Jemaah Kan Nggak Jadi Masalah Bagi Dia Tapi Kalau Yang Kenanya Rakyatnya Kan Dia Harus Melindungi Rakyatnya Jadi Kita Harus Mengerti Tentang Kekhawatiran Ketakutan Negara Arab Saudi Itu Nanti Belum Selesai Ini Supaya Diterangkannya Begini Cara Menerangkannya Begitu Nah Karena Ada Satu-satunya Pengobatan Itu Adalah Dengan Vaksinasi Tadi Kita Tidak Bisa Lain Nah Kemudian Yang Kedua Vaksinnya Itu Ternyata Di Dalam Prosesnya Seperti Yang Saya Kalkan Menggunakan Enzim Bagian Dari Babi Karena Memang Pada Waktu Itu Kan Belum Ada Vaksin Yang Masjid Ulama Diminta Fatwanya Fatwanya Bagaimana Status Kehalalannya Kalau Status Kehalalannya Tidak Halal Haram Karena Mengandung Mabi Nah Sekarang Kenapa Dibolehkan Karena Kenapa Dibolehkan Karena Adarurot Ya Kan Pertama Tadi Kalau Menyangkut Jiwa Keselamatan Jiwa Ya Keselamatan Jiwa Itu Ya Untuk Obat Termasuk Vaksin Itu Untuk Menyangkut Jiwa Itu Boleh Tapi Statusnya Boleh Boleh Dipakai Ya Dalam Keadaan Darurat Yang Haram Itu Boleh Itu Al-Quran Nya Empat Kali Loh Bu Ya Itu Menyatakan Itu Ya Kemudian Yang Kedua Sampai Hari Ini Misalnya Pada Waktu Itu Pada Waktu Peraturan Itu Ini Belum Ada Vaksin Halal Kan Itu Ya kan Yang ada Ini Gak ada Yang Lain Gitu Jadi Gak ada Pilihan Ya Gak ada Pilihan Kalau Ada Saja Gugur Jadi Kita Bagaimanapun Kalau ada Dimanapun Harus Beli Harus Menggunakan Yang Halal Itu Kemudian Yang Ketiga Supaya Kuat Supaya Kuat Nih Bawa Kenyataannya Ada Pernyataan Dari Ahli Medis Jadi Ahlinya Yang Menyatakan Satu Tentang Bahaya Kalau Tidak Di Vaksin Yang Kedua Yang Menerangkan Obat Satu Satunya Sampai Hari Ini Adalah Itu Caranya Yang Ketiga Tidak Ada Yang Hal Tidak Ada Yang Hal Jadi Tadi Fatwanya Sudah Lengkap Sebenarnya Nah Sekarang Bagaimana Orang Kan Kalau Sudah Ibu Semuanya Menerangkan Seperti itu Kepada Jemaah Tinggal Mereka Yang Memilih Mau Atau Tidak Dan Itu Tanggung Jawab Risiko Sendiri Hanya Harus Hati-hati Akibat Tidak Mengikuti Aturan Itu Kalau Terjadi Apa Yang Bersangkutan Yang Bertanggung Jawab Berani Enggak Dia Bertanggung Jawab Kedua Kalau Misalnya Menyangkut Orang Lain Gara-gara Dia Gara-gara Dia Tidak Mau Dia Kena Terus Menjebarkan Ke Orang Lain Apa Yang Terjadi Dia Sudah Mendolimi Orang Lain Membuat Bahaya Orang Lain Harus Diperhatikan Bahwa Saya Banyak Yang Mengatakan Bahwa Saya Naik Haji Kemarin Tidak Divaksinasi Tidak Apa-apa Masih Untung Alhamdulillah Apa-apa Kalau Terjadi Masya Allah Kan Begitu Harusnya Memikirkan Orang Itu Gaya Hidup Apa Egois Kan Mikirin Dulu Enggak Egois Gaya Hidupnya Bahwa Dalam Kedaruratan Itu Darurat Itu Yang Haram Itu Boleh Barangnya Tetap Haram Tapi Boleh Digunakan Dengan Syarat Tiga Tadi Kalau Al-Quran Tidak Menyatakan Karena Bilangnya Kan Karena Ada Keterpaksaan Gitu Kan Nah Dijelaskan Oleh Ulama Apa Yang Maksud Terpaksaan Itu Dijelaskan Tadi Tiga Poin Itu Nah Ibu Udah bagus Menerangkannya Orang lain Ya Terserah Orang Ada yang Berdegong Ada yang Mau Nurutkan Gitu Tapi Harus Tanggung jawab Sendiri Dan Jangan Sekali-kali Ibu Kalau Tidak Divaksinasi Jangan Keluarkan Surat Sudah Divaksinasi Itu Aja Supaya Dia Tidak Dapat Visa Tidak Gitu Demikian Barangkali Sudah Cukup Nanti Kita Ketemu Lagi Pada Waktu Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima